Orang yang suka maling, itu azabnya bang Paling ringan nih Dia nanti kalau dapet bini Itu bini itu berewokan sampai betis Gue dulu pernah 10 tahun lo kerja di rumah sakit Lo tau kan? Gue dulu ditempatin Di bagian divisi meracik bang Zaman kerja di rumah sakit Gue meracik Dari mulai meracik bumbu kacang Sampai terasi gue racik Aku udah pantun nih buat mbak Usi Gue dengerin gak? Jalan-jalan ke kota Bandung Apaan lagi? Lupa aku Ya kok gimana? Gak mau lupa mbak Orang aku dari tadi mikirin mbak terus Coba tanya hatimu Sekali lagi Sebelum kau Bendar-bendar pergi Masihkah ada aku di jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh What's up lor? Ya ayyuhan nabi Wal kawka buturri Ya ayyuhan nabi Wal kawka buturri Anta imamul hadara Sultan Nuhal ghaibin Anta imamul hadara Selamat semua dimanapun anda sedang bahagia saat ini Nah kembali lagi kita akan bikin video Prank taksi online Selamat yang istimewa banget Itu teman-teman ya Oke teman-teman sebelum video ini dimulai Aku mengingatkan kalian untuk selalu subscribe channel ini Dan jangan sampai di unsubscribe Juga kalian aktifkan tombol loncengnya Supaya kalian bisa menerima informasi dan notifikasi Ketika ada video-video terbaru dari channel ini teman-teman Juga kalian jangan lupa untuk selalu follow instagram aku di Supaya hubungan kita semakin dekat dan semakin nyaman teman-teman ya Oke teman-teman semua sebelum video pranknya kita mulai Ini banyak banget yang nanya ke aku kayak gini Kusaldi Ada saudara aku punya hutang Dan dia itu sebelum hutangnya lunas sudah meninggal dunia Oh gawat sekali Nah ini bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh pihak keluarga? Jadi begini teman-teman ini sedikit yang aku tahu Yang disampaikan oleh para ulama Kita itu punya kewajiban banget untuk melunasi hutang kita Karena kalau hutang kita tidak dilunasi di dunia ini Maka nanti kita akan dihisap dan diminta pertanggung jawabannya di akhirat Bayangkan teman-teman Orang yang mengambil hak dari orang lain Walau hanya satu sen Ini gantinya satu sen ini adalah Bukan satu sen lagi nanti di akhirat ya Tetapi sejumlah pahala ibadah fardu yang makbul sebanyak 30 Jadi satu sen sama dengan 30 kali pahala ibadah yang makbul Waduh ibadah fardu lagi Itu pahalanya seperti apa? Besarnya Kita kalau sholat fardu nih misalkan Kita sholat aja belum tentu diterima Ini kalau sudah diterima dikalikan 30 untuk menggantikan satu sen Kebayang kalau hutangnya 1 juta atau 2 juta atau 10 juta Aduh aku udah gak tau deh Itu banyak banget teman-teman ya Jadi sebelum kita menyesal nanti di akhirat Lebih baik hutang itu dilunasi di dunia Atau jangan berhutang sama sekali Karena ini resikonya sangat besar Itu kalau buat hutang Apalagi kalau mencuri atau mengambil hak orang lain Dan orang lain itu gak ridho kepada kita Nah ini adalah hal-hal yang sangat harus kita hindari teman-teman ya Mudah-mudahan kita semua tergolong dimampukan secara ekonomi Dan dimampukan secara keimanan Untuk tidak melakukan hal-hal yang sedemikian buruknya Mengambil hak orang lain Atau berhutang tapi lari dan gak bayar Sampai blokir orangnya Itu gak boleh ya teman-teman Oke gitu aja deh Mudah-mudahan kalian semua selamat dari hal-hal demikian Dan mudah-mudahan kita semua menjadikan orang-orang yang khusnul khatimah Wafat dalam keadaan iman kepada Allah SWT Oke kita akan langsung aja ke video peringannya Jadi cus Oke teman-teman kita udah sampai di titik jemputnya Dan sebetulnya lagi kita nunggu orangnya datang Nah ini kayaknya orangnya udah datang guys Kita langsung Sapa aja Langsung jemput aja Mbak Usi Ya silahkan Mbak Eh iya lupa Ini ya kursinya Lupa Mbak di depan dulu gak apa-apa ya Ini soalnya aku sengaja tutup Tadi ada penumpang aku sengaja numpahin itu apa Air ketuban singa tadi itu Silahkan Mbak Aduh maaf nih ya Jadi repotnya Oh iya Mbak sebelum perjalanan biasanya kok taksi online aku tuh Aku biasanya ngajak penumpang aku buat baca doa dulu Mbak ikutin aku baca doa ya Bismillahirrahmanirrahim Ikutin Mbak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahimajriha Bismillahimajriha Wa mursaha Inna Rabbi Inna Rabbi Lagufurur Rahim Lagufurur Rahim Subhanaladhi Subhanaladhi Sakharalana hadha Sakharalana hadha Wa makunnah Wama kunnah Lahu mukrinin Lahu mukrinin Wa inna Wa inna Ilarobbina Ilarobbina Lamungkolibun Lamungkolibun Mudah-mudahan perjalanan yang selamat ya Mbak ya Itu Mbak kok giginya kayak ada cabainya gitu Kerudungnya bagus no Mbak Cocok banget kalo apa Orangnya putih tuh pake kerudung atau baju kuningnya cocok banget Jadi kayak ngambang-ngambang gitu Oh no Kita jalan ya Mbak ya Ini kok sendirian aja Mbak Gak dianter sama ini sama Pak RT Mau gak takut Mbak Ko zaman sekarang kan banyak apa Yang culiknya banyak begal kan Terus Apa sih orang-orang yang kayak copet gitu Ngeri banget kalo cewek sendirian gitu Tapi emang benernya tuh kalo Cewek keluar sendirian tuh Enaknya kayak gini Gini gimana kuas Iya gini diantar sama suami Diantar sama suami Kau diam-diam aku jatuh cinta Kepadamu ku Mbaknya namanya siapa? Kalau boleh tau Usi mas Usi Aku ada pantun nih Mbak buat Mbak Usi Jalan-jalan ke kota Bandung Apaan lagi? Lupa aku Ya kok gimana? Gak mau lupa Mbak Orang aku dari tadi mikirin Mbak terus Orang aku dari tadi mikirin Mbak terus Coba tanya hatimu sekali lagi Sebelum kau benar-benar pergi Masihkah ada aku di jalan Mbak Usi Mau minta izin teleponan sebentar ya Ini ada kakakku teleponnya Halo Assalamualaikum Bang Lama banget lu ngangkat telepon lu Apa kabar Bang? Alhamdulillah Eh ini ngomong-ngomong lagi dimana ini lu nih? Lagi di masjid Pusat gaya banget lu Mau maling sendal hudu lu ya? Parah banget lu Tempat ibadah masih lu malingin juga lu bang Eh ini bang Ini mah gua kasih tau aja nih gua sebagai ade nih ya Gua kasih tau nih lu Orang yang suka maling Itu azabnya bang Paling ringan nih Dia nanti kalo dapet bini Itu bini itu berewokan sampe betis Seriusan lah gua Makanya lu hati-hati bang Dan maling maling lu Parah banget Nih bang Kemarin ada temen gua Dia itu selama hidupnya tukang korupsi Beneran Orang tuanya di korupsi Gurunya di korupsi Temennya di korupsi Itu pas dia meninggal bang Itu dia kagak dipocongin Tapi dia dibungkus pake daun pisang Itu beneran gua Itu pas dia mau dimakan Pas dia udah masuk ke liang lahat tau Baru aja lima menit dimasuk ke kuburan Itu kuburan udah bawa pepes ayam Ayo Lah gua sebagai temennya kan bingung Ya gak Gua tanya Kepada Pak Ustadz ya gak Pak Ustadz Ini kenapa kok Kuburan temen saya Baru ditinggal sebentar Udah bawa pepes ayam Itu jawaban dari Pak Ustadz Sangat membingungkan gua banget Pak kata Pak Ustadz begini Dek Temen kamu yang tadi baru dimakamkan Itu kan selama hidupnya tukang korupsi Sekarang Itu malaikat tau gak Oleh gitu ngeliat dia Udah langsung jadi Apa Pepes bangke saus tiram Abis perlu di dalam kuburan Malah langsung dipepes lu Eh bang Katanya denger-dengar lu mau divaksin ya Hah Iya kan Zaman sekarang kan Kita-kita harus divaksin bang Biar kita gak mudah kena virus Eh tapi Kalau gua pikir-pikir sih Namanya penjahat Matinya lama bang Ini disuruh tobat dulu lu Kagak semudah itu lu Mati-mati aja lu Tobat dulu yang lama Iya panjang umur lu mah bang Gak usah divaksin-vaksin udah Sombong amat Gua mah kagak kebayang nih bang Lu kan suka maling di masjid nih Iya lu kan Iya gua tau lu Suka maling lu Lu lagi maling di masjid Terus lu mati Ayo lu gimana Tuh tau gak Siksanya ntar lu di neraka Dikroyok lu Pada satu dua itu maleket Ya anggus lu udah Dikroyokkan lu Bandel banget sih lu Dikroyokkan lu Nih bang Gua Ngomong-ngomong soal vaksin Nih gua sebagai orang yang paham betul nih soal vaksin Gua wajib nih ngasih tau ke lu Eh lu jangan ngeremehin gua Gua dulu pernah 10 tahun lu kerja di rumah sakit Lu tau kan Iya Iya dari tahun 2010 Sampai 2020 Gua kerja di rumah sakit Ya kan Gua dulu ditempatin Di bagian divisi meracik bang Iya seriusan Itu tau gak lu Gua tuh Jaman kerja di rumah sakit Gua meracik Dari mulai Meracik bumbu kacang Sampai terasi Gua racik Eh bang Ini ngomong-ngomong soal virus nih ya Kita akan divaksin kan untuk kebal virus Ini kalau kata orang tua jaman dulu ini menurut penelitian Yang namanya mengatasi virus Itu harus Sama virus lagi bang Iya seriusan gua Jadi nih ya Nih gua kasih tau nih Tips ampuh biar lu gak kena virus Kalau lu tidur malam hari Lu bangun pagi-pagi Ya Nah sebelum matahari terbit Lu ke depan rumah Iya gak Lu bawa segelas air Eh segelas air Bawa gelas Lu ke depan rumah Lu langsung ciduk air got Lu minum segelas air got Ya ini bener bang Gua serius Jadi ini melatih Organ tubuh lu Mengenal racun sejak dini Jadi lu gak bakalan kena virus Karena lu udah mati duluan Eh bang Ini teleponnya udah lama banget Masih ini masih ada kerjaan soang Gue gak bisa lama nelfon ya Iya ini gua masih nganterin ini Ini mau buang hari-hari kucing Gede banget gua Bisa lama gua nelfon Yaudah ya Gitu aja bang ya Ayo Assalamualaikum Aduh Lampet Jadi maaf nih mbak Lama nih Telfonan nih Baca Nungguin ya Kangen nunggu ya Iya emang Apaan sih Mbak Apa tadi mbak Mbak usi Kalau di taksi online aku Biasanya tuh aku suka Ngasih apa ya Service tambahan gitu Buat penumpang aku Jadi aku tuh Dulunya suka nyanyi mbak Atau temen-temen aku Suara aku bagus Dulu tuh Soalnya dulu aku pernah jadi juara itu Lomba Balap karu Jadi Suara aku bagus Gitu Aku boleh gak nyanyi Satu dua lagu Buat Ini apa ya Ini buat apa Nemenin perjalanan aja sih mbak Biar gak bete gitu kan Aku nyanyi apa ya Ini lagu-lagu kenangan Zaman masih muda Aku tuh Kupajakan mata ini Mencoba untuk melupakan Segala kenangan indah Tentang dirimu Tentang dirinya Sehakin aku mencoba Bayangmu semakin Tentang dirinya Hati banget Melasuki Gak terjiwa Tuhan tolong Diriku Gak harus Nyanyi sama-sama Ayo Hantar diri Pake Pake Wow Waduh Waduh Gak hafal ini lagunya Pasti gak hafal Aduh Tadi Aku jadi batu Ini musiknya Kurang Kurang pas Teman gitarnya Jadi Mempengaruhi kualitas Vokal aku Maksudnya aku tadi bagus Cuma musiknya Gak pas Nadanya Vokal aku Oh iya Kata teman-teman aku Aku tuh kurang cocok Sebenarnya nyanyi lagu-lagu Indonesia Kalau mbak lihat kan Idung aku kan Kayak idung orang Arab Jadi kayak teman-teman aku Aku tuh cocoknya Nyanyi lagu-lagu Arab Boleh ya Aku nyanyi lagu Arab aja Tapi tadi kan musiknya Gak pas Kalau Indonesia Gak apa ya Gak meyakin Tentang Wah Gak jahat juga Aku ragu Arab ya Oke tęnya Tentang Tentang acclut M Stadium W fem Tentang 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 Al-Fatihah 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 Tentunya gak terlihat menjerigangan ya? Tidak Padahal sangat menjerigangan Satu lagi mbak Mbaknya ada instagram gak? Aku gak apa? Mau nyambung silaturahim gitu? Boleh ya aku minta instagramnya? Nama instagramnya apa? Kita dicari mbak Bikin deh mas Namanya apa sih mbak? Usil Usil berarti orangnya Sama usil kali Aku follow ya mbak Nanti minta di vlog Disimpul saja gak apa-apa Namanya Namanya Aldi Ada foto aku pakai peci gitu Aku follow ya mbak ya Makasih banyak mbak Usil Gak marah-marah di prank aku Lucu ya Ya Allah Makasih banyak ya mbak ya Udah gak marah-marah di prank Itu emang hadiah dari channel youtube aku Mudah-mudahan nanti bisa sambung-sambung Di DM instagram Buka dulu mbak Makasih ya mas ya Hati-hati di jalan mbak Usil Amin Mbak Usil juga Lihat-lihat mbak Lihat-lihat mbak Lihat mbak Lihat mbak Bulu itu orangnya Oke Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya Buat kalian semua Dan menghibur tentunya Dan kalian jadi semakin rajin sholawatan Oke Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax